Intro Saat memimpin langsung rapat evaluasi penanganan dan pencegahan COVID-19 di Kota Jayapura selama bulan Januari 2022 Ketua Satgas COVID-19 Kota Jayapura Ben Hurutomimano mengatakan Pemerintah Kota bersama Satgas COVID-19 akan melaksanakan operasi justisi masker dan percepatan vaksin di Kota Jayapura selama bulan Februari 2022 Dan kami akan mulai dengan swilling masker di wilayah Kota Jayapura Kepada yang biasa, kita akan melakukan swilling masker di Kota Jayapura Walikota menambahkan Satgas COVID-19 akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap warga luar Jayapura Yang masuk melalui jalur pelabuhan laut serta kawasan perbatasan antar negara di Wutung, Distrik Muaratami Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dr. Ninyoman Sri Antari menyampaikan Selama bulan Januari 2022, ada 3 distrik dan 1 kelurahan di Kota Jayapura yang masuk zona merah penyebaran COVID-19 3 distrik sudah kembali merah, itu Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Habibura Dan kemudian yang orange, distrik Heram, dan zona kuning itu adalah distrik Muaratami Sampai saat ini, kampung, 14 kampung yang ada di Kota Jayapura masih hijau Dan kemudian ada 2 kelurahan dalam, 1 kelurahan zona merah yaitu Tanjung Ria Kemudian 2 kelurahan zona orange yaitu Bayangkara dan Pulau Resi Dirinya juga meminta kepada masyarakat Kota Jayapura untuk terus mengutamakan keselamatan diri dan keluarga dalam beraktifitas Dengan menjalankan protokol kesehatan dalam rangka menghindari penularan COVID-19 Terutama varian baru jenis Omikron yang sudah mulai nampak di Kota Jayapura Melvian Respa Mangguri, Noken Life, melaporkan Melvian Respa Mangguri, Noken Life, melaporkan